Banyak orang Habibullah Haddad bilang begini Saya kira Saya kira Yang bisa ngelipat bumi tadinya seorang mutajarit Mutajarit itu Orang yang udah tidak kerja Hidupnya cuma ibadah Tejerit, makom tejerit Melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan duniawi Tidak kerja Saya kira orangnya seperti itu Ternyata ketika saya sampai medinah Ternyata dia punya rumah, punya kebun Jadi rumah besar, punya kebun Jadi wali ini sugih Saya pengen jadi yang seperti ini, wali tapi yang sugih Kita semangat gitu Manfaat zaman akhir Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Akhir zaman Attajir Asyakir Seorang pedagang yang bersyukur Itu lebih utama daripada orang miskin yang sabar Miskin kalau gak sabar Miskin sabar itu kan bagus Nah kalau orang kaya yang bersyukur Untuk akhir zaman ini ya Akhir zaman Karena setiap zaman fatwanya beda Untuk akhir zaman ini Orang kaya yang bersyukur Itu lebih utama daripada orang miskin yang sabar Kenapa? Karena akhir zaman ini banyak orang miskin yang gak bisa sabar Jadi dibutuhkan orang-orang kaya yang syukur Karena itu niat jadi ulama Ulama yang kaya yang bisa syukur Niatnya seperti itu Kemudian Habibullah Haddad ini Terkenal orang yang sangat sabar Diganggu masyarakat Jadi kalau diganggu masyarakat Beliau itu sabarnya luar biasa Mengciri-ciri awliya gitu Wali itu pasti dapet gangguan dari masyarakat Kalau ada wali gak dapet gangguan dari masyarakat Palsu Udah pasti Oh Nabi SAW sendiri diganggu masyarakat Di Mekah sampai diusir Sampai pindah di Madinah Jadi selalu mewarisi itu Gak mungkin gak mewarisi Setiap wali Allah Pasti mewarisi Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW Cuman bentuknya beda Beda Diganggu masyarakat Termasuk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Radhiallahu ta'ala anuh Tapi beliau Gak pernah Punya hati yang benci pada seorang Sehingga beliau pernah berkata Saya tidak pernah melewatkan pagi dan sore Dalam keadaan benci Atau iri pada seorang Jadi sepanjang hari Gak ada rasa benci Sama iri pada seorang Enak seperti apa Hidup gak punya rasa benci Sehat Jadi orang yang hidupnya sehat Kalau artinya gak ada rasa Benci Kalau masih ada rasa benci sedikit aja Itu hidupnya pasti gak Gak enak Kepada siapapun Beliau Dalam hidup Bermasyarakat Punya satu pegangan hadith Nabi Muhammad SAW Yang dipegang Dipegang Rad sama beliau Hadith ini Al-mu'min Alladhi yukhalitun nas Wayasbiru ala adhahum Khairun minalladhi Layukhalitun nas Walayasbiru ala adhahum Seorang mu'min Yang bergaul Dengan masyarakat Dan mampu bersabar Atas gangguan mereka Itu lebih baik Daripada mu'min Yang tidak bergaul Dengan masyarakat Dan tidak bisa bersabar Atas gangguan mereka Kalau cuman delik Di rumah Karena gak enak Nanti kumpul orang Dicaci Kumpul orang Dimaki Disakiti Dan lain sebagainya Lebih baik saya tak Menjauh saja Saya mau menyediri di rumah Gak mau kumpul masyarakat Ini ya mu'min Atau mungkin Di atas gunung Saya mau tak Apa namanya uzlah Di vila Di Tawang Mangu Sana gak mau kumpul Sama orang misalnya Demikian Karena uzlah zaman sekarang Gak sama dengan zaman dulu Zaman dulu di gua-gua Zaman sekarang di vila-vila Mungkin punya vila Dimana Nanti kita buat satu vila Insyaallah Minimal di surga Itu nomor satu Bukan minimal Maksimal vila di surga Cuman kan surga nanti Sekarang vila yang nyata Dulu Dimana Bekonang Entah dimana Insyaallah Untuk uzlah Sesaat Nah Orang yang mau bergaul Dengan masyarakat Dan bersabar Mu'min Itu lebih utama Terus caranya Gimana caranya Ya tadi Jangan ada Kebencian pada Seorang pun Beliau pernah Menyatakan Dalam nasihatnya Dalam nasihatnya Sesungguhnya aku Tidak ingin Bercakap-cakap Dengan masyarakat Sebetulnya Bawaan Saya itu gak mau Ngobrol-ngobrol sama orang Itu buang-buang waktu Ngobrol-ngobrol sama orang Sebetulnya gitu Dan Obrolan mereka Saya gak suka Kata Habibullah Sekarang coba Masyarakat itu Obrolannya apa Duit 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 Ya kan Kalau ngerasainya Jelas gak boleh Menyingkir Dalam sebuah Nasihatnya Beliau pernah berkata Habibullah Pernah ngomong Kalau kamu Ketemu orang Orang yang ngerasainya Menyingkirlah Terus Biar gak sakit Hati gimana ngomong Ngomong gini aja Mohon maaf Saya lagi ada perlu Kamu gak bohong Kalau ngomong lagi ada perlu Kenapa Ya keperluan Mungkin ninggalkan dia Jadi di hati Ada perlu Perlunya apa Jangan ngomong Ninggalkan gue Jangan Ada perlunya Dalam arti Apa Ninggalkan kamu Keperluannya Ninggalkan kamu Permisi Saya lagi ada perlu Jadi begitu Gak bohong Perlunya apa Ninggalkan kamu Yang lagi ngerasainya Oh Orang Santai Jangan kumpul Kalau disini Obrolannya gak disukai Gak disukai apa Bukan maksiat Bukan Obrolannya gak ada Manfaat Jadi ngomong sama Mereka gak Suka Obrolan mereka juga Tidak Tidak suka Sudah menjadi Tabiat dan Wata aku Bahwa aku Tidak menyukai Kemegahan Dan kemasyuran Dan beliau gak suka Sama kemegahan Kemasyuran Gak suka Seperti itu Saya lebih suka Berkelana di gurun Sahara Seperti Syabdol Qadir Al-Zilani Waktu awal-awalnya Di awalnya kan Syabdol Qadir Al-Zilani Sekian puluh tahun Berkelana di gurun Di Sahara Setelah itu Yusuf Allah Disuruh keluar Ngajar masyarakat Gak delik terus Ya kan Disuruh keluar Ngajar masyarakat Tenar Termasuhur Kemana-mana Abu Abdul Haddad Ngomong saya Pengennya ya Seperti itu Keinginan saya Seperti itu Itulah keinginanku Yang kudambakan Jadi cita-citanya Sebetulnya Jahaneki pengen Sebetulnya enak Kalau di gurun Di Sahara Gak ketemu manusia Cuman pikir Sama Allah Berdua dengan Allah Itu lebih Lebih enak Namun Aku menahan diri Tidak melaksanakan Keinginanku Tersebut Kenapa Agar masyarakat Bisa mengambil Manfaat dariku Nah Orang-orang soleh Kalau pada sembunyi semua Terus kita mau bagaimana Ya Maka orang soleh itu Kalau egois misalnya Egois gitu ya Tidak mau kenal Sama kita-kita Terus kita mau dapat Barokah dari siapa Mumet gak Cari barokah Angel ya Ngari mesti kita Masuk ke hutan Ke gunung Nyari orang soleh tersebut Maka Alhamdulillah Kalau ada orang soleh Yang dimunculkan di Di masyarakat Dan sekarang Tidak ada orang soleh Dimunculkan di masyarakat Masih dicaci dan Dimaki Ya kan Atau Ilmunya Ilmunya cuman Segitu Tapi memang Udah jatahnya orang soleh Memang tempatnya Cacian dan Dan makian Seperti itu Dalam syairnya Beliau pernah berkata Syairnya Bagus Bila Allah mengujimu Bersabarlah Mau apa lagi Ya diuji sama Allah Sabar Karena itu Haknya Allah Atas dirimu Ya Haknya Allah Atas diri kita Kalau diuji Kita sabar Artinya Kalau kita diuji Kewajiban kita Bersabar Dan bila Ia memberimu Ne'mat Bersyukurlah Dikasihkan ne'mat Ya syukur Alhamdulillah Bukan cuman ucapan Ya dengan Perbuatan Siapapun mengenal dunia Pasti akan yakin Orang yang kenal dunia Betul Pasti akan yakin Bahwasannya dunia itu Tidak diragukan Tempat kesengsaraan Dan kesulitan Jadi kalau orang di dunia Mengeluh Wahai Benar Memang itu dunia Tempat kesengsaraan Dan Dan kesulitan Mau enak benar dimana Di surga Mau enak itu ya di surga Cuman mau enak di surga Ya di dunia Ya siap-siap Mengalami yang gak enak Gak enak Beliau tidak pernah Bergantung pada makhluk Hatinya selalu kepada Allah Beliau mengatakan Dalam segala hal Aku selalu mencukupkan diri Dengan kemurahan Dan karunia Allah Aku selalu menerima Aku selalu menerima nafkah Dari hazanah Kedermawanannya Jadi hatinya gak pernah Minta pada manusia Mintanya sama Allah Jadi kalau istilahnya itu Ngerogoh dari Kasnya Allah Kantong ini kalau dirogoh Langsung kekasnya Allah yakinnya seperti itu Meskipun ada Seribu orang siap ngasih Ngasih udah Di depan mata Bahkan sudah dipegang Beliau gak melihat Yang dipegang ini Gak yakin sama yang dipegang Yakinnya sama Yang ada di sisi Allah Sehingga pernah Seorang ulama mematakan Maafiyadillah Awthakum maafiyadi Apa yang dalam genggaman Allah Itu lebih aku yakini Daripada apa yang sedang kugenggam Bisa gak kita punya Keyakinan gitu Sudah megang uang Satu miliar gitu Ini satu miliar Enggak ini bukan punya saya ini Yang di sisi Allah Lebih saya yakin Kalau ini masih bumbuan Enggak ngerti Jadi Enggak pernah merasa Punya Tapi enggak pernah Merasa miskin Kenapa? Udah punya di sisi Allah Enggak pernah takut Enggak ada Enggak ada Walaupun ada Merasa tidak Ada Walaupun punya Merasa enggak Punya Tapi tidak pernah Merasa tidak punya Bingung gak? Kenapa merasa Enggak pernah merasa Tidak punya Karena sudah punya Allah Jadi yakin Enggak mungkin Disiasiakan oleh Allah Punya khazanah Gudangnya Allah itu ada Jadi kalau ngambil Yang ngambil dari gudangnya Dari gudangnya Allah langsung Aku tidak melihat Ada yang benar-benar memberi Selain Allah Jadi kalau ada orang Kasih yang dilihat Ini yang kasih Allah Bisa lihat begitu Yang ngasih itu Allah Jika ada seseorang Memberiku sesuatu Kebaikannya itu Tidak meninggikan Kedudukannya di sisiku Kalau ada orang Ngasih sesuatu Orang ini dihormati Tapi enggak kemudian Terus Oh Bapak Gimana Wah Langsung Dipandang lebih mulia Dari yang lain Enggak Yang ngasih Sama yang enggak Enggak ngasih Sama Di hatinya sama Yang bedakan Cuma orang ini Orang berbuat baik Dihargai kebaikannya Bukan kemudian nanti Kalau yang enggak ngasih Di nomor sepuluh Kan enggak Kalau tahu yang ngasih Diutamakan Bukan diutamakan Karena pemberiannya Bukan Karena dia telah Mau berjuang Karena dia mau Berjuang Beliau menyatakan Karena aku menganggap Orang itu Hanyalah perantah saja Yang ngasih itu Cuma perantara Tetap disyukuri Terima kasih Tapi bukan terus Seperti orang zaman sekarang Kalau ada yang mau ngasih Sumbangan itu Sujud-sujud Seperti apa Didewadiwakan Kalau bahasa orang ya Didewadiwakan Seperti apa Sehingga Kesan ulama itu Bisa dibeli dengan Dengan uang Akhirnya yang deket-deket ulama Orang-orang kaya Orang kaya Disambut luar Biasa Kalau orang miskin Tidak ada Sambutan Kesannya Seperti Seperti itu Kalau habidullah hadir Yang kaya disambut Yang miskin juga disambut Bukan gak disambut Yang kaya disambut Sesuai dengan kedudukannya Yang miskin juga Disambut Tapi di hatinya Semua Sama Akhlak gohir Itu beda dengan Akhlak batin Iya Seperti Rasulullah S.A.W Kadang Rasulullah tersenyum Sama orang Walaupun Orang itu sebetulnya Gak layak Diberisa Senyum Tapi tetep harus Senyum Ditempatkan semua Pada tempatnya Nggak terasa Ini udah jam setengah Tujuh lewat Lima menit Sudah 55 menit Majlis ini berlangsung Alhamdulillah Lanjutkan sedikit ya Salah seorang pecinta beliau Dari Ehsa Suatu daerah Menulis surat kepada beliau Dalam suratnya Orang tersebut berkata Jika engkau membutuhkan sesuatu Katakanlah kepadaku Aku akan selalu Melayanimu Ini kalimat Keliatannya benar ya Seorang pecinta Ini pecinta yang kurang benar nih Kalau nulis surat begini Makanya orang Kalau cinta sama ulama Jangan ngomong begini Ini pecinta Nggak benar Ustadz Kiai Habib Kalau butuh apa-apa Ngomong sama saya Nanti saya akan penuhi semuanya Ini pecinta Nggak benar Kalau pecinta yang benar Nggak usah repot-repot Habib Kiai Ustadz Ini AEM Ini PINnya Silahkan dipakai Nah ini benar Paham kan Jadi bukan Bukan nunggu Dimin Dimin Langsung kasih Ini ATM Ini PINnya Ya kan Silahkan dipakai Silahkan dipakai Atau Kalau perlu gitu ya Kalau perlu Habib Ini Buku apa namanya Tabungannya Nomor kainnya Sekian Butuh kapanpun Silahkan diambil Lengkap semua Ini luar biasa Ini luar biasa Ada Ya tapi yang begini Modelnya ada Tau Nggak ada Longko luar Biasa Oh kesannya Sekarang-ken tuh Nyuruh ulamanya Dateng Minta lah Dateng Minta lah Apa itu Akhlaknya yang Diajarkan Nabi Sallallahu Kan nggak begitu Diajarkan orang itu Untuk memberi Tanpa Diminta Mendermakan Tanpa harus Diberikan uluran Tangan Tengadah Begini Tapi ngasih Pada orang lain aja Begitu Apalagi kepada Ulama Ya kan Sama orang kan kita disuruh Begitu Orang Nggak mampu Sama ulama Ustadz Yai Habib Kalau Ada perlu apa-apa Ngomong sama saya Saya akan bantu Saya akan penuhi semuanya Keliatannya bagus lah nih Kurang ajar itu Ini kalimat Keliatannya bagus Oh ya ya Kurang ajar Sebetulnya itu kurang ajar Kenapa? Karena dia menempatkan Ulama tersebut Sebagai seorang Pemin Peminta Nggak pas Dijawab sama Habib Suratnya dijawab Coba nih ya Apakah Kami ini Pedagang Apakah kami ini Pedagang Sehingga Membutuhkan mereka Maksudnya mereka Orang-orang Kaya Apakah kami ini Pedagang Sehingga Membutuhkan mereka Yang kami butuhkan Dari mereka Orang-orang kaya Yang kami butuhkan Dari mereka Orang-orang kaya Hanyalah Agar mereka Menjadi orang Yang bertakwa Bener Saya butuh mereka Untuk apa? Mereka jadi orang-orang Yang bertakwa Sehingga mereka Bisa memenuhi Hak-haknya Allah Dan hak-hak Hambanya Sehingga mereka Bisa memenuhi Hak-haknya Allah Dan hak-hak Hambanya Inilah yang kami Butuhkan dari Mereka Cara pandangnya Terhadap orang kaya Seperti itu Bukan duitnya Emangnya pedagang Kalau pedagang Butuh kenal orang kaya Wah ini ada orang kaya Lobby yuk Dilobby Biar apa? Bisnis lumayan ya Kalau ulama Nggak gitu Sugih rasugih Podoh Woi Jadi kalau ada orang Ngomong Habib Ustadz Butuh sesuatu Ngomong sama saya Berarti kurang Kurang ajar Nggak belajar Soalnya kan kurang ajar Perlu diajari Apalagi pakai Ngatur Yai Ustadz Ini saya mau ngasih Sesuatu ya Tapi tolong Buat ini Tolong buat ini Ngatur-ngatur begini Ini nggak pas Kalau mau ngasih Ya ngasih Ini saya mau ngasih Terserah jenengan Ini milik jenengan Seperti uang zakat Itu kan Dikasihkan seperti itu kan Nggak boleh ngatur Macam-macam Sama juga ini Buat jenengan Kalau judulnya Buat jenengan Ya terserah Mau dipakai apa Yakinlah pada ulama Mau dipakai buat apa Urusan kita memberi Udah dapet dari Allah Kan ngasihnya ke orang yang pas Ke ulama Misal Ternyata dibilikan Apa namanya Kecap Saya pengen Dibilikan karpet Kok dibuat kecap Buat kecap Ternyata kecap itu Buat nyenangkan mas Ratno Mas Ratno ini kan dia Sales kecap gitu kan Ternyata beli kecap Mas Ratno dia kemudian seneng Ternyata ulama Beli kecap banyak Mau buat apa Ternyata dibuat Jamu makan 10 ribu ta Tamu Masuk ke perutnya Para tamu Jadi daging Kecapnya tadi Akhirnya Uang yang ngasih Kecap ini Pahalanya besar enggak Pahalanya besar Kan ulama lebih tahu Menempatkan Pos-posnya Dimana Jangan diatur Ulama ini jangan diatur Ini sering orang ngasih Bantuan ke pesantren Ngatur gitu ya Itu gak adab Adabnya jangan ngatur Nih dari Dari saya Seperti itu Beliau Sangat menyayangi Kaum fakir miskin Habibullah datu Sayang sama Fukoro wal masakin Fukoro wal masakin Yang dimaksud Bukan Sembarang Fukoro wal masakin Tapi orang-orang Soleh yang Fakir Orang-orang Soleh yang Miskin Terutama itu Fukoro wal masakin Umum ya Tapi umumnya Kalau Fukoro wal masakin Yang dimaksud Itu adalah Orang-orang Soleh Biasanya Orang-orang Soleh itu juga Hidupnya susah Susah Guru ngaji Yang susah Iya Penceramah Yang Susah Yang ngajari TPA Susah-susah Orang-orang Susah Yang umum Ajar disukai Apalagi dari kalangan Penuntut ilmu Beliau menyatakan Andekan aku Kuasa dan mampu Artinya punya duit banyak Andekan seperti itu Tentu akan Kupenuhi semua Kebutuhan Kaum fakir miskin Di kolanya itu Mau dipenuhi semua Kebutuhannya Kalau Mampu Ini niat Orang itu Inamal amalu Biniat Kalau niatnya gitu Semangatnya gitu Ya walaupun gak punya Dapat pahalanya Ya Beliau mengatakan Kenapa seperti itu Sebab pada awalnya Agama ini Ditegakkan oleh Kaumukminin yang lemah Kalian itu dapat Pertolongan berkat Yang lemah-lemah Di antara Kalian yang miskin-miskin itu Itu yang Apa namanya Yang butuh Dibantu Dikasih Makanya Kalau kita punya Kumpulan orang-orang Yang lemah-lemah Atau ajib Ya Saya paling senang Kalau Teman saya Sebanyak mungkin Orang-orang yang Pengangguran Eh Eh Mas Ucup ya Senang gitu Pengangguran Atau kerja Belum jadi bos Punya bos Dia juga senang gitu kan Dari pengangguran Jadi bos nantinya Ya kumpul Sama yang Lemah-lemah Jadi kalau jenengan Disebut lemah itu Jangan tersinggung Wah aku Orang lemah Yang lemah itu Yang ku Kuat Nanti Dikatakan di akhir Di hari kiamat Orang-orang kaya itu Cari bantuan Orang-orang lemah Bos-bos di akhirat Orang-orang miskin Yang sugi akhirnya Ada di bos Di akhirat Itu bosnya Orang-orang miskin Sehingga orang kaya itu Mau masuk surga Cari orang miskin Tolong Cari guide dulu Guide Tolong-tolong Antarkan saya ke surga Antarkan saya ke surga Kenapa? Loh orang miskin Masuk surga 500 tahun Sebelum orang Orang kaya Ya Mau sugi Gula cepat Mau cepat Harus nyogok orang miskin Nah orang miskin Gak bisa disogok Bisa disogok dengan Balas Bu Budi Kamu dulu kan Waktu di dunia Gak punya motor Saya pinjemi motor Buat ngaji Tolong sekarang Saya digerit ke surga Ini bisa Oh iya ya pak Oke Diajak ke surga Laki belas Minjemi motor Enggak Minjemi mobil juga Tidak Nyumbang buat Majlis pengajian Orang sakit juga Tidak Tonggoneloro Rantui duit Ya radio rusih Ya kan tangganya sakit Gak punya uang Ya tidak Tidak dibantu Didiemkan saja Padahal dia punya uang Turah Turah Orang mau buat pengajian Gak ada tempat Dia rumahnya besar-besar Juga gak pernah Mempersilahkan orang Untuk pakai Rumahnya Bahkan ada yang terang-terangan Minta sumbangan Buat pengajian Gak dikasih Terus di akhirat Minta bantuan Sama fukur wal masikin Nehi nehi Ya Oh tidak bisa Tidak bisa Gak bisa Silahkan kamu Cari yang Yang lain Inna sawlah wal jauh Yang megang kuasa Ya megang kuasa Kekuasaan Kata Rasulullah SAW Di hari kiamat Mereka Orang-orang yang Dipandang lemah Fukur wal masikin Beliau juga mengatakan Ini baru Apa namanya Manakibnya Hadul hadat Sedikit lagi Selesai Diselesaikan ya Jadi nanti Hari selasa depan Kita Baca kitab Anasoi diniahnya Sekarang baru Manakib beliau ya Riwayat hidupnya Singkat Bilukom Tustad fa'un nikom Dengan beberapa Swap makanan Itu bisa Terhindar Ya Atau tertolak Bisa tertolak Begitu banyak bencana Jadi ngasih makan orang Yang ngasih makan Yang ngasih duit Yang urusannya Bantu orang itu Bisa Menghindarkan kita Dari banyak Bencana Makanya orang-orang Soleh terdahulu Tiap hari Cari orang Yang bisa dikasih makan Ya Kalau saya gampang Cari orang yang kasih makan Udah mas wahid Udah ucu Dan sorry Tinggal keluar Ajak makan Itu kan Menghindarkan Bencana Apalagi kalau makan Terus difoto makanannya Ini ada teman-teman saya Kalau diajak makan Makannya difoto Ini ada Mau ditunjukkan temannya Ini loh Makan seperti ini Senang itu menyenangkan hati orang Kan ganjarnya Besar Kita nyawangnya aja Juga sudah Sudah enak Sudah enak Makanya kalau pengen Teman-teman disini Bukan untuk di luar Teman-teman disini Pengen sering-sering makan Kumpul sama saya Nanti makan Ini ustad kuliner soalnya Ustadz kuliner Suka jalan-jalan Ya orang-orang Sola dulu gitu Tiap hari cari Seseorang yang bisa diberi makan Sehingga Ada Ada seorang Ulama di Hadramut sana Beliau tiap hari Minta dibuatkan Makan malam itu Dua bungkus Satu bungkus aja udah susah dulu Minta dibuatkan dua bungkus Dan tidak pernah dimakan di rumah Kalau istri zaman sekarang Suaminya makan sendiri di luar Marah Jemburu Moreng-moreng Ya kan Kalau ini Ustadznya ini Habibnya ini Beliau Setiap malam gak pernah makan di rumah Setiap malam makannya di luar Makan di luar Sama orang lain Siapa orang lain Siapapun yang ketemu di jalan Jadi bawa nasi dua bungkus Cari orang di jalan Udah makan malam belum Yuk makan sama saya Duduk di pinggir jalan Dimana cari tempat yang enak gitu ya Yuk makan bareng Sehingga tambah kenalan tiap malam Makan bareng Ditanya sama istri Kenapa kamu tiap malam seperti itu Jawabannya Satu bungkus perut Makan sekarang di dunia Satu bungkus buat Celengan makanan di kuburan Jadi biar tiap hari di kuburan Sudah ada jatah makanannya Sudah pernah mikir gitu belum? Belum Kita kan gak mikir rumah masa depan Orang selain tinggal ini Satu bungkus Buat nanti kalau di kuburan Jatah satu hari di kubur Ya otomatis istrinya dapet Yang masakkan istrinya Nyiapkan is Istrinya ini istrinya apa ya Bukan komentator Terus apa namanya Kritikus ya Terikah Dipersiapkan semuanya Itu kalau ngasih satu ma Satu orang Kira-kira kalau ngasih makan Siburang bagaimana Ngasih makan dua ribu orang bagaimana Buka catering kali ya Catering Enak loh kalau kita punya Entah suatu saat ya Pasang aja cita-cita Kita punya suatu Apa namanya Tempat Post Makan malam gratis Ya Datang orang siapa Kaya miskin Mau makan malam gratis Terserah Seadanya Entah ya wis gitu kan Nyiapkan seberapa Sudah habis ya su Sudah adanya itu Ngambil sendiri Paling cuman tempe goreng Ya Useng-useng tempe gitu kan Orang sudah kenyang ya Nasi putih Tapi pahalanya luar Luar biasa Apalagi kalau Orang dulu itu Pinter Ada yang buat Tempat air Dulu kan banyak musafir Banyak musafir Sehingga Buat tempat air Untuk musafir Musafir minum itu Enggak bingung Mandek Kemudian ambil air disitu Kalau sekarang mungkin Apa ya Ya kendi Tapi sekarang takut Orang gak berani Menaruh kendi di luar Takut dikasih racun Jadi masalah Karena orang sekarang juga Aneh Aneh-aneh Mungkin niapkan tempat Peristirahan rest area Gratis gitu kan Buat musafir Ada kan rest area gratis Ya rest area Masuk disitu Makan bayar Kalau rest area gratis Untuk istirahat itu Ada pom bensin Pom bensin itu Orang mau sholat Disitu Mau leran Disitu kan Ada yang punya pom bensin itu Ganjarannya besar itu Yang menyiapkan Tadi itu ya Rest area Kemudian Beliau Pertama kali Nulis buku itu Usia 25 tahun Nulis buku ya Kitab Risalah Itu ditulis Ketika berusia 25 tahun Kemudian Pada usia 26 tahun Beliau nulis buku Kitab Risalah Itu umur 26 tahun Terus umur 27 tahun Beliau Nulis buku yang tipis Tapi luar biasa Itu adab Risalah Adab Sulukil Murid Itu ditulis umur 27 tahun Orang yang baca buku itu Nanti akan Akan hiran Kalau ngerti ya Oh ternyata ini nulisnya Umur 27 tahun 27 tahun tulisannya Udah seperti ini lah Manusianya seperti apa Saya ketika menghatamkan Kitab Risalah Adab Sulukil Murid Waktu menghatamkan itu Itu kan Adab-adabnya jadi murid Terus saya ngomong begini Nah kalau adabnya jadi murid Begini Terus namanya saya ini apa ya Murid aja belum Terus apa namanya Tidak masuk kategori murid Kalau kita baca itu Kita kategori murid Belum ha Belum masuk Beliau 27 tahun Sudah bisa nulis Risalah Adab Sulukil Murid Artinya beliau sudah Mursid Ya beliau sudah Mursid Kemudian Pada umur 28 tahun Beliau menyusun Menyelesaikan kitab Ithafusail Bijawabil Masail Itu umur 28 tahun Karya beliau sangat banyak Ya Padahal beliau seorang Tuna Netra Tuna Netra Tapi karyanya sangat banyak Jadi kalau nulis itu ngomong tulis Nanti muridnya yang Yang nulis Seperti itu Dan selalu Walaupun buku-buku ini Isinya tasawuf Anasudinia ini tasawuf Dikatakan kitab Anasudinia ini adalah Mukhtasur Ihya'ulmudin Intisarinya Ihya'ulmudin Jadi kalau orang menguasai Nasudinia Itu seperti menguasai Kitab Ihya'ulmudin Nah kita selasa baca Nasudinia Rebu dan kamis Baca Ihya'ulmudinia Ini Kitab tasawuf sebetulnya Tapi ringan Bahasanya ringan Dalam semua karyanya Beliau menyatakan Aku mencoba menyusunnya Dengan ungkapan yang mudah Supaya dekat dengan Memahaman masyarakat Lalu kugunakan kata-kata yang ringan Supaya segera dapat dipahami Dan mudah dimengerti oleh Komsus maupun awam Jadi ulama itu Kalau nulis buku Sukanya gitu Bahasanya ringan Mudah semua bisa paham Tapi kadang ada ini Sekarang ini santri-santri Sok bahasanya gak ya Bahasanya yang melangit-langit Nelus yang ngomong ramudeng Yang ngomong gak paham Yang baca mu Mumet Padahal Khaatibunas ala qadri'ukulihim S.A.W. ajak orang itu Bicara sesuai dengan tingkat Pemahaman manusia tersebut Kalau nulis Jangan untuk kita Tapi yang bisa dipahami Orang lain Ceramah jangan untuk kita Kadang kita ini ceramah Minta Wah Habibnya itu ngomongnya Atau ustadnya itu ngomongnya Kok hal yang apa Biasa-biasa Saja Sekarang mau ngomong sama siapa Ngomong sama orang awam Atau ngomong sama ulama Apakah anda sudah ulama Kok merasa biasa-biasa Saja Ya belum juga kan Ya dengan bahasa yang bisa dipahami Semua orang itu Ada banyak rahmah Ada banyak rahmat Mungkin kalau kita ceramah Sama orang awam Yang ngomongnya Sudah sholat belum Mungkin seperti itu Orang ngomong Sudah sholat belum Ini memang bahasa Bahasa untuk orang Orang awam Beliau merupakan Mujadid abad ke-11 Hijriah Ya tahun 1100 Beliau Mujadid abad ke-11 Hijriah Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ziyad Seorang ahli fikir Terkemuka di Yaman Ya Yang fatwa-fatwanya Disejajarkan Seperti Ibn Hajar Imam Romli Ini Ibn Ziyad Fatwanya disejajarkan Dengan Ibn Hajar Dan Imam Romli Itu pernah mengatakan Bahwasannya beliau Adalah Mujadid abad ke-11 Seorang pernah menggambarkan Kedudukan beliau Dengan ungkapan yang indah Jadi untuk menggambarkan Habib Abdullah Haddad Itu ada seorang Pernah ngomong begini Dalam dunia tasawuf Imam Al-Ghazali Ibarat pemintal kain Dalam dunia tasawuf Imam Ghazali itu pemintal kain Imam Sha'roni Ibarat tukang potong kainnya Kainnya jadi Dipotong Yang mau itu Imam Sha'roni Ya Kemudian Habib Abdullah Haddad Adalah penjahitnya Nah kita yang mana? Yang make gitu loh Maksudnya Terus orang Mintal endah Motong endah Jahit orang Go Botan Repot Ini sudah dipot Maksudnya